Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, ini tidak memiliki polo, saya kira soft copy-nya cukup lagi. Baik, saya akan menyampaikan tentang sesuai dengan perlindungan judul dan peran dari BPNS dan Dewan Pengawas dalam kerjakan FROG. Ini hal yang sebetulnya sudah cukup lama di amat akan berlaku tahun, 4-4-2009. Tapi seperti biasa PP, kemudian karmen-nya agak 8 dan berbeda sudah cukup 2011. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana pembinaan BPNS, jadi BPNS secara dibina oleh banyak unit sampai BPNS sendiri bingung siapa yang membina lagi. Yang berikutnya adalah bagaimana peran BPNS, badan pengawas rumah sakit di Indonesia, kemudian di 3 provinsi. Dan berikutnya adalah bagaimana pembinaan pro dan komunikasi yang kira-kira tadi sebagian sudah disampaikan oleh dari BPNS. Kemudian yang ketiga, ini adalah peran dari BPNS dan Dewan. Pembinaan ruang sakit ini, ini sesuai dengan pasal 54, pasal 54 dari ayat saat tadi. Pemerintah dan pemerintah daerah, jadi sekarang pemerintah baik pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran untuk memberikan pembinaan dan pengawasan. Ini yang khas dari BPNS dan Dewan adalah ini berasal dari organisasi profesi, jadi bisa dari IBI, dari PNC, dari BPNI, kemudian juga asosiasi kelompok sakit dari Yerbang, KFC, Asadar, lalu organisasi masyarakat, jadi masalahnya masnya, jadi orang atas usaha pemerintah, kemudian dari seluruh provinsi dan juga masyarakat. Kemudian tujuannya, ini adalah pembinaan kebanyakan masyarakat yang nanti akhirnya ini harus disimpulkan, terkaitkan kewalaian pendali utuh dan pendali biaya kalau kita kaitkan dengan JKN. Ini sudah mudah, jadi bagaimana supaya pelayanan masyarakat itu dilakukan dengan baik, kemudian juga keselamatan masyarakat ini juga diperlukan. Kemudian siapa saja yang mengawasi rumah sakit, ini ada tiga bagian yang mudah-mudahan ini. Satu, tenaga pengawas rumah sakit, ini yang masih belum banyak diangkat. Jadi rumah sakit seharusnya bisa mengangkat seorang untuk sebagai TN SPI, untuk TN SPI, yang kedua adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit. Dewan Pengawas Rumah Sakit ada dua bentuk. Satu, amanah undang-undang 4.2009. Satunya lagi ada Dewan Pengawas Rumah Sakit konteksnya dengan BPU. Ini barang yang nanti agak sedikit lanju kalau tidak hati-hati. Dan sesuai dengan kesejaan baru, diharapkan, apa namanya, Dewan Pengawas BPU secara bertahap menyesuaikan dengan Dewan Pengawas yang umum. Cuma nanti harus disarakan, saya kira, dengan kemungkinan keuangan dan yang berkaitan dengan BPU. Yang terakhir adalah Badan Pengawas Rumah Sakit. Kemudian, ini tenaga pengawas rumah sakit, ini adalah berasal tenaga pengawasan sesuai dari Indonesia yang disifat teknis-teknis dan teknis perumah sakit. Jadi lebih luas, jadi bisa menjalankan pasaran teknis-teknis dan perumah sakit. Ini sebuah dengan penayang dari Pasar 54, Kayak 3. Kemudian, ini, kekuasanya, kalau menemukan suatu, lupa keguruan, terkulis, dendal pencaputan, tapi ini diberikan kepada pemiliknya. Jadi dia tidak bisa langsung, tapi melaporkan kepada pemiliknya. Kalau di Jawa, bahwa saya sekarang ini, lupa kuatul, lupa kuatul, menyampaikan laporannya, tapi tidak punya kekuasaan. Kemudian, berikutnya Dewan Pengawas Rumah Sakit. Ini, pasal tenaga pengawasan, ini kalau kalian lihat suatu unit non-struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit kabupaten, dia bertanggung jawab kepada pemiliknya, kalau provinsi, badan penduduk, dan diangkat, diberikan oleh pemilik rumah sakit. Kemudian, untuk badan penduduk, ini juga badan penduduk, ini juga badan penduduk, dan diangkat oleh pemilik rumah sakit. Ini adalah pemilik rumah sakit. Ini yang cukup kritis ketika rapat-rapkan, dia mengolah pilih masyarakat. Jadi ada tiga, tenaga pengawas, dewas, dan badan penduduk, dan diangkat oleh pemilik rumah sakit. Ini adalah kesusuran untuk nanya. Kemudian, pembagiannya, ini pembagian tugasnya. Kalau yang sifatnya teknis dan internal, itu dilakukan oleh badan pengawas, yang eksternal, badan pengawas masyarakat. Jadi ada bagian tugas. Tapi ada area-area yang offline. Sedangkan tenaga pengawas, ini sifatnya adalah teknis dan organisasi yang magnetis dan rumah sakit. Ini bagian tugas. Kalau saya skematis di rumah sakit ini, ini ada Dewan Pengawas, ada Pengawas, ada SPI, dan komite-komite sebagainya. Jadi di wadah ada Badan Pengawas Provinsi yang di pusat Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia. Di Sulawesi Utara, maaf ya, mohon segera dibentuk di BPNS. Dari 34, kan ya, Provinsi, sekarang baru ada 10. Kita harapkan tahun ini BPNS baru untuk bisa membentuk BPNS. Sehingga sementara BPNS Provinsi belum terbentuk, maka tugas-tugas itu dilakukan oleh BINAS Kesehatan Provinsi. Di kawasan-kawasan ya. Kemudian, bernaknya ada peruangan-peruangan yang sudah ditapai. Kemudian, ini pengawasnya dari ada tiga. Lalu, fraud dan gratifikasi, saya kira, tadi sudah harus banyak jelaskan. Ini adalah 14 list model of fraud. Ini kalau kita perhatikan, ini potensial banget di rumah sakit kita akan terjadi. Karena tadi, antara, apa namanya, standarisasi atau fasilitas yang tersedia, itu tidak seimbang dari Pak Tonantri. Jadi tugas pokok-pok fungsinya, pokok-pokok ini tidak boleh menolak pasien, tapi di situ dokternya juga kurang, belakangnya kurang. Bagaimana kalau ventilatornya hanya 10 dan 20, bagaimana mungkin tidak bisa angkrikkan sudah ada. Jadi, barangkali kalau sudah jadi, ini pasca yang dipakai perdoman oleh BPKT, apabila tidak sebuah itu, berarti dia fraud. Oleh tadi, tugas kita, terutama dari Dekarit Satiwasturi, bagaimana mencegah. Jadi, saya lebih cenderung pencegahan, bukan penindakan. Kemudian, gratifikasi sesuai dengan tahun-tahun bulan 20. Jadi, pembelian dalam arti was, ada uang, barang, rabat, komisi, pinjaman, tanpa bunga. Jadi, kalau minjaman koran harus ada bunga, jadi kalau tidak, tapi termasuk gratifikasi. Kemudian, tiket perjalanan, ini ada TAPPR, kemudian fasilitas perinapan, ini juga termasuk, ini ada tempatnya di tempat-tempat, di tempat-tempat yang perlu kita ingatkan. Kemudian, perjalanan wisata, pengobatan semua-semua, ini semuanya menurut undang-undang ini, termasuk bagian dari gratifikasi. Tahun yang lalu, raktor kesenat yang lalu, mungkin 2 tahun lalu, itu kita mengundang dari KPK. Bumusri, 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 waktu itu bertanya, dari KPK sekarang begitu, Bolehkah kalau saya di daerah, kemudian anak-anak saya, teman-teman di daerah itu, kasih dibisah, bisa dalam bentuk ukiran, mungkin akik sekarang ya, gitu. Itu dia jawabannya, yang pertama jawabannya, tidak boleh. Kalau masih masalah yang dibuat, tetap tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh, yang keempat, boleh, tapi laporkan kepada KPK. Jadi, intinya sudah bulan, tidak boleh. Sehingga, kadang-kadang, pejabat KEMKES setelah setahunnya tekan berikutnya, mungkin sudah tidak ada pembagian batik-batik daerah. Saya tahu ke dalamnya, masih dapatan ya. Pakaian-pakaian sebuah mengelur dari Sulawesi Utara, dan sebagainya. Ini sekarang sudah tidak boleh lagi, karena itu termasuk berifikasi. Kalau mau dapat, harus dilaporkan kepada KPK, kemudian nanti berifikasi. Apakah ini milik tegara, atau boleh dipakai. Ini merekensensinya, termasuk laporan dan terkaya. Lalu peran DPRS dan Dewan, ini intinya yang pertama, tindakan, tindakan pengisikan, yang lebih kita panggungkan. Kemudian, kita kembalikan satu porsi dari Dewan Pengawas. Ini badan pengawas. Pembinaan dan pengawasan, kemudian, bentuknya, kemudian bukasnya ini, membuat perdomaan. Jadi perdomaan ini, Alhamdulillah, baru, malu, akan selesai. Jadi, yang BPNC pertama dulu adalah Almar Ruta Polik, Asul ini. Kemudian belum selesai, beliau mereka, diganti oleh Pak Alhamdulillah, pasti, Agung, Sudyosok. Dan mulai akhir tahun lalu, saya dapat juga sini, dan meneruskan, membuat perdomaan ini yang harus dilakukan oleh provinsi. Dan sekarang, berada dalam generalisasi. Kemudian, membentuk sistem pelaporan. Jadi, kalau ada, apa namanya, ada komplain, kita buat satu sistem informasinya. Dan bersama dengan Pak Al-Solabda DPRS, membuat IT-nya, sehingga kita menggunakan web saja. Melakukan analisis hasil pengawasan dan melaporkan kepada Menteri ketika itu masih bergantikan pada umur ketika memasai provinsi dan kepada bagi-bali lokasi ketika masuk ke badan-kabatan. Kemudian, di tugas-ugasnya ini, menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian. Ini pada negeri, pada dasar sekewanya. Kemudian, kepenangannya ini, jadi melalui pengaduan. Jadi, setiap pengaduan harus menelanjuti. Yang aktual yang lalu, kasus siluat. Jadi, ini sampai ke DPRS dan sekarang sudah selesai. Kemudian, nanti ada observation safety. Kemudian, juga tugas dewas. Ini menilai dan mencuci pasangan. Jadi, kalau melihat seperti ini, undang-undangnya, Dewan Pengawas ini, ini cukup berat, undang-undang. Karena ikut bertahun-undang, karena dia menandangani KPA, menandangani strategi. Kalau di, apa, ini anda undang-undang. Ini anda harus betul-betul diperhatikan. Para anggota dewas, betul-betul harus mengisahkan dengan baik. Sebelum teratakan, harus mengeriksa dulu. Pak Karpia dan Pak Karpia. Kemudian, ini bergantung dengan bergantung dan bergantung. Dan kalau BPRS dan dewas tadi melakukan fungsi dengan baik, maka insya Allah tidak jadi satu frak. Lalu, yang ditahatkan, kita memiliki perdoman kerja BPRS waktu dewas. Ini kita, kalau mau, saya sudah siapkan, bisa mengkopi. Perdoman kerja BPRS. Ini ada, sudah berjualan. Panduan kerja dewas. Karena saya ingin bergantung dan bergantung di karya ini, saya berikan soskopi, contoh perdoman tentang dewas. Jadi, kita harapkan dewas ini betul-betul bekerja sesuai dengan buksinya. Tidak boleh, misalnya ada tiga bulan sekali datang, ada tantangan motor ya. Tapi, betul-betul harus berfungsi. Kalau dikandung di masalah. Ini di barangnya. Jadi, ada, saya tidak akan jelaskan. Jadi, kalau di-fanya tinggal sebalik, bisa di bayangkan tinggal waktu. Kemudian, dikandungnya, ini adalah prosedur kerja dewas pengawas BUD. Kalau ini ada judul-judulnya, nanti kalau mau ini harus ada pelatih itu khususnya untuk motor ya. Jadi, bagaimana protak rapat? Jadi, kita harapkan rapat tidak asal, tapi ada adat protaknya, kayak SOB-nya. Apa yang dilakukan, siapa yang akan hadir, lalu undangannya, sehingga semua terikor termasuk, bagaimana mengawasi satu diadak. Lalu protak pengambilan kekutusan, ini sudah disiapkan. Protak pembinaan dan pengawasan, Dewan Pengawas dan pengelolaan BUD. Jadi, kalau dilakukan yang baik, ini akan terjadi pencegahan perut yang luar biasa. Protak koordinasi Dewan Pengawas, protak mekanisme monitoring dan evaluasi. Sudah diberikan. Jadi, ada 16 jenis profan yang ada. Kita sudah, mungkin di ACS, dan modulnya sudah disiapkan. Tapi, ini perlu ilmu khusus. Ini hanya berikan judul-judulnya. Dan, ini contoh yang kita berikan, bagaimana alur pengaduan BDS ketika ada masalah. Tidak ada alurnya, mulai dari pertama pengaduan masyarakat rumah sakit. Jadi, rumah sakit sekarang harus betul-betul terbuka. Tidak boleh menutup diri. Sebuah hal yang kita buka di web, di Kementerian BPNS tadi, sehingga seluruh rumah sakit ini bisa mengakses dan melapor langsung ke BPNS ini. Disini sudah bisa disesain oleh Prof. Masa. Ini alurnya. Jadi, ini orang-orang pengaduan badan rumah sakit, kemudian bakar penelitian. Intinya, sedangkan mungkin, masalah itu diselesaikan di rumah sakit sendiri. Pengalaman saya di rumah sakit itu, kemampuan negosiasi dan memasai rumah sakit sangat penting dan kecepatan untuk respon. Jangan menunggu esok. Sekarang harus kita lakukan, balikkan informasi awal, walaupun berikutnya dituruskan. Ini adalah laporan masyarakat ke BPNS ini ada alurnya, sudah kita siapkan. Yang kedua, bagaimana pengaduan masyarakat diberikan provinsi, jadi yang dikatakan tidak dikubris oleh rumah sakit. Maka dia bisa langsung ke BPNS provinsi. Kalau tidak ada, panggilan sehatan provinsi. Ini sudah kita siapkan juga alurnya. Kalau rumah sakit tidak dikubris, go bebas di provinsi dan kubris, maka kita tidak akan alurnya juga yang jalan tol langsung ke BPNS pusat. Ini adalah jalur-jalur yang sudah nanti kita siapkan, tapi nanti mudah-mudahan bisa jelasan dengan. Nah, masalahnya adalah kita ingin BPNS ini karena hanya lima orang harus mengawasi hampir 30 rumah sakit. Jadi, sasaran kita adalah seluruh rumah sakit, baik pemerintah, dan dikolri, swasta, dan sebagainya. Tidak mungkin akan kita lakukan semuanya, sehingga kita harus lebih keperaniannya. Kita harus mendekat tetap dengan KISI, dengan ASADA, dengan ASPI, dengan rumah sakit swasta, dan sebagainya. Lalu ke provinsi, nanti ke tempat IDI, dan sebagainya, maka kita berkomunikasi. Ini yang harus berhentikan bahwa seolah-olah menerjemur rumah sakit dan kita itu seperti mengawasi para provinsi. Padahal sebetulnya kita ingin menjaga supaya yang disangkutan jangan sampai terkenal. Ini yang harus punya pemandangan dan musuh yang sama. Lalu musuh pemerintah, kita harus berhubungan dengan kemendan dan sebagainya, sehingga kita bersama dengan ASADA untuk menyapakan ini kemenfaat. Lalu penerga hukum, kita harapkan kalau BPRS pusat, BPCS, ini provinsi, kalau tidak salah, Pak Flangman, Pak Bios sudah berkerjasama dengan 12 kejaksaan tinggi di Indonesia. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus mepat ke bagian berikai. Bukan untuk kita berhitungan, tapi kalau ada apa-apa, itu pasti hubungan personal itu akan sangat memanfaat. Ini pengalaman saya di rumah sakit itu, biatannya akan informasi paham, ini ada surat seperti ini, menurutmu seperti apa. Saya bilang, kalau kira-kira memang saya tampangnya nyolong, silakan Pak Caca, tapi kalau tidak, mari kita bahas seperti itu saja. sehingga tidak asal takat. Jadi ini barangnya, sekali lagi, ini harus pihak rumah sakit di dalam posisi yang cukup serius ketika ada masalah yang tubuhan fraud, maka kita akan berhadapan langsung dengan para penerga hukum. Tapi kalau kita tidak melimpan, tidak usah takut itu. Lalu unit lain, movement dan sebagainya, kita harus dekat sini. Ini adalah, kita lebih banyak penekatan-penekatan pada penerga hukum tadi, kita akan berada menurut di arah seperti itu. Kemudian yang terakhir, apapun fungsi BPNS dan Dewas itu akan berfungsi dengan baik ketika kita ada melaksanakan tugas-tugas dan tukulsi. Nah, kita seperti, saya dengan, ini pengalaman kami dengan si Agus bagi FNK, kita sepakat, kita mau main Dewas-Dewasan, apa yang serius? Kalau main Dewas-Dewasan, maka yang kita berkata, saya akan mengambil tugas dengan sesuai dengan kubusinya, saya membuat berkomunannya, dan saya evaluasi, kemudian, kalau serius, kalau kita betul-betul, setiap bulan kita ketemu ada gendiannya, lalu kita target. Masalah ini harus sudah selesai dalam setiap bulan, pertemuan berikutnya sudah selesai, hari yang dua minggu dan sebagainya, tidak hanya para waktu bertemu, tapi, dan itu yang terjadi. Tapi kalau Dewas dianggap mengganggu pada direksi, pasti tidak akan bisa terjadi. Atau Dewas yang mengganggu direksi, nitip proyek, nitip tenaga, dan sebagainya, jadi, dia boleh terjadi. Jadi, sekali lagi, saya mohonkan, bahwa peran Dewas dan direksi betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya, sesuai dengan kubusinya, keuangan, dan sebagainya. Kami ingatkan, teman-teman yang sudah berlalu, riwayatnya, kenapa rumah saya terjadi berlalu, karena rumah saya-pemurutan itu punya uang, barang, orang yang cukup lekal. Tapi, tidak bisa mendayar undangkan dengan baik, karena aturan undang-undangnya, tidak ada. Misalnya, dulu nggak di ICW, hari itu harus stop. Maka, keluarlah BLKU, yang bisa langsung dipakai, dan ada 14 fleksibilitas. Tujuannya adalah, bukan untuk memperkai diri, tapi dengan aturan keuangannya, lebih fleksibel, maka layanannya, utuhnya terlebih baik. Dua menit lagi. Oke, sehingga ini yang dikaitkan, antara butuh keuangan dan layanan. Kemudian, Pak, asiklasi pihak tadi, bertindak, cukup tantangan, apadanya, lalu memakai timah-ampak tadi, kemudian, kalau namanya, Pak 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 Pak, harus ada bekerja dengan bersama-sama dengan sebaiknya, kemudian, ada bentuk-bentuk penindakan yang pasti, kita bisa buatan penuturan, kemudian memberikan reward pada direksi dan sebagainya, kemudian, fokusnya beradaan pencegahan, lebih terutamakan daripada penindakan. Jadi, intinya itu, sehingga dengan bidang, apabila BKRS, Dewan Pengawas, menjalankan fungsinya dengan baik, dan yang diawasi juga memahami bahwa tugas masing-masing, insya Allah, penimbangan-penimbangan fraud tidak akan terjadi, kecuali kalau memang ada hal yang sifatnya keterbatasan, berdasar dari fasilitas yang ada, mungkin sudah itu yang tidak bisa dihindari, ini yang harus dibahami, sehingga ada kemampuan evokasi pada penerang hukum, tidak bisa baik. Saya ingin mengikuti saya aspek kelasnya. Selamat tinggal.